Jadi kalau ada kekuatan, dari manapun datanya itu, radikal ya, yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila, itu adalah musuh negara. Tidak mungkin ya, anggota TNB akan termakan oleh sesupang seperti ini. Ini terlalu gopoh ya, saudara Gatur Nurmantio. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior, dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya Ridung Abdul Rahman itu, let's then. Ini kan klarifikasi, jangan langsung membuat satu statement yang berbasis begitu, yang mengundang kegaduhan. Ternyata jurang-kelhancuran itu adalah persis di depan mata, baru saja terjadi dalam Museum Postrat. Dalam ruang kerja Pak Arto, ada patung Pak Arto, pasis, mencana penamatan negara dari pengkhianatan PKI, sekalian peran utama dari Pengelima Angkatan Darat Kota dan Resipmen Paraku, yang kini sebut Kopasu. Jadi yang tadi saya bilang, ini satu pernyataan yang menyebabkan publik dan masyarakat, apalagi kalau beliau menyebabkan tak ada indikasi. Maka tadi saya sebut bahwa dua hal-hal yang pertama itu harus bisa dipenetakan dalam bentuk harga-fakta yang kuat ya, yang namanya PKI dan komunis itu adalah kita punya semangat yang sama untuk tempur hadis, sehingga setiap orang yang menangkap itu, PKI, usul, komunis itu harus dipertanyakan. Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP NPR, karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang, tidak salah, tapi dianggap salah. Gus Dur, Gus Dur bukan PKI, Gus Dur anaknya, Gus Dur sendiri adalah. Jadi keliru kalau pemuda membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP NPR itu, pasti PKI itu keliru fatal, tetap membodohi masyarakat kita. Ya teman-teman yang sudah senior, ya teman-teman yang sudah bongong, jangan bongong, jangan suka bongong. Kau punya ambisi, mau saya satu, silahkan aja, nggak ada masalah. Fahit aja, tentang bongongnya itu apa? Kata Turbantio, dirilai punya ambisi politik kena tampar agum-gumelar, jangan bikin gaduh. Mengapa isu soal komunisme selalu muncul? Dan mengapa mantan Panglima TNI Gato Turbantio menuding ada penyusupan di tubuh TNI? Kita bahas bersama Ketua Umum Pepabri Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri Jenderal TNI Purnawirawan, Agum Kumelar. Dalam webinar berjudul TNI vs PKI minggu lalu, mantan Panglima TNI Gato Turbantio menyebutkan bahwa diorama patung pahlawan revolusi yang berjasa menumpas PKI sudah hilang dari Museum Dharma Bakti Markas Kostrat. Menurut Gato, hal ini mengindikasikan ada penyusupan di tubuh TNI. Menanggapi hal itu selaku Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat, Lajen Dudung Abdurrahman mengatakan, pembengkaran tiga patung biorama di Markas Kostrat adalah sesuai permintaan sang penggagasnya, yakni Lajen Purnawirawan, Asmin Yusri Nasution. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR, FN di Simbolon, juga menyayangkan tiupan isu komunisme oleh mantan Panglima TNI Gato Turbantio. Bukan kali pertama Gato Turbantio menyebut ada penyusupan paham komunisme di tubuh TNI. Bahkan Gato sempat menggalakkan ajakan nonton barang film G30 SPKI sejak masih menjabat sebagai Panglima TNI dengan alasan agar generasi saat ini tidak lupa dengan kekejaman komunisme. Agung Gumilar pun mengatakan anggota TNI tidak mungkin disusupi oleh paham komunisme, sehingga dirinya menilai pernyataan Gato itu terlalu tergisa-gisa. Lansir dari laman Kompas TV, kata Agung, kalau ada kekuatan dari manapun itu, radikal yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila itu adalah musuh negara. Tidak mungkin anggota TNI akan termakan oleh susupan seperti ini. Ini terlalu gopoh. Menurutnya, kalau memang situasinya seperti ini, sebagai senior, Gato bisa bertanya dulu kepada Panglima Kostrat, legend TNI Dudung Abdurrahman, terkait pembongkaran patung tokoh militer di Museum Dharma Bakti Kostrat. Jadi kalau ada kekuatan, dari manapun datangnya itu, radikal, yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila, itu adalah musuh negara. Tidak mungkin anggota TNI akan termakan oleh susupan seperti ini. Ini terlalu gopoh ya, saudara Gato Nurmantio. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior, dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya, yang namanya Dudung Abdurrahman itu, legendnya. Tanya, minta klarifikasi. Jangan langsung membuat satu statement yang berbasis begitu, yang mengundang kegaduhan. Sehingga Gato Nurmantio tidak langsung membuat kegaduhan soal isu TNI disusupi paham komunis. Agum juga menyarankan untuk meminta klarifikasi. Jangan langsung membuat satu statement yang mengundang kegaduhan. Ini sangat tidak sehat. Legend-Dudung menganggap bahwa tuduhan Gato itu merupakan fitnah yang terbilang keji. Apalagi seolah Gato Nurmantio tidak melakukan upaya klarifikasi supaya mendapat penjelasan yang lengkap soal alasan hilangnya beberapa patung diorama di Museum Dharma Bakti yang belakangnya dikonfirmasi oleh pihak TNI bahwa ketiadaan patung diorama itu karena diminta oleh penggagas dipasangnya patung diorama tersebut. Selain menganggap bahwa tuduhan Gato merupakan hal yang keji Legend-Dudung juga menolak kesimpulan ngawur terkait narasi yang diembuskan oleh Gato bahwa TNI melupakan peristiwa G30S PKI. Kami melihat bahwa dalam hitungan tahun saja yang bisa dibilang baru seumur jagung tapi sikap Gato yang tunjukkan sama sekali tidak menunjukkan jiwa nasionalisme dan profesionalisme sebagai petinggi TNI loh. Kenyataan jurang-kurang itu adalah persis di depan mata baru saja terjadi dalam Museum Kostrat dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto Pak Hritis rencana penamatan negara dari penggiatan PKI seluruh peran utama dari penggiatan angkatan darah kostrat dan residen peraku yang kini sebut Kepasu. Isu soal PKI juga sama yang Gato serukan dan upayakan agar mendapat perhatian Presiden Jokowi agar beliau mengikuti arus hasil kreasi musuh bayangan dalam pikiran Gato tapi sampai hari ini tidak seorang pun dari hasil tuduhan itu yang terbukti seandainya omongan Gato itu benar bagi saya omongan PKI tak lebih dari halusinasi yang tampak semakin parah saja kalau kita flashback lagi ketika Gato Terumantio inilah terlihat akrab banget sama ormas-ormas radikal pada waktu menjadi panglima TNI rasanya semakin ketauankan indikasi dari adanya keinginan berkuasa di dalam tubuh Gato Terumantio tetapi babak belur dan hancur lebur karena pemerintah bertindak keras terhadap kelompok radikal di negeri ini tadi saya bilang ini satu pernyataan yang dikatakan publik dan masyarakat apalagi kalau beliau menyebutkan ada indikasi maka tadi saya sebut bahwa dua hal-hal yang pertama itu harus bisa dikemukakan dalam bentuk fakta-fakta yang kuat yang namanya PKI dan komunis itu adalah kita punya semangat yang sama untuk tempur habis sehingga setiap orang yang menangkap isi PKI, usul, komunis itu harus dipertanyakan kalau nonton film yang dianggapnya sebagai musuh yang membahayakan saja sampai tertidur itu kok teriak-teriak PKI oh saya tahu alasannya sekarang Pagatot ini sengaja tidur supaya musuhnya bisa dihadapi beneran di alam mimpi karena keberadaan PKI kan hanya ada dalam angan-angan orang itu jadi kalau pas beliau tidur filmnya itu terus diganti yang lain kan seru sepertinya mau diganti apa yang pas apakah film yang ada kakek Sugiyona saja bagaimana menurut Anda terima kasih selamat menikmati terima kasih